Kalau dalam sehari untuk kue yang ready sama pesanan juga, biasanya kalau totalan bisa lah sehari itu 4-5.000. Dari omsetnya ya? Siapa yang sangka, berawal dari mencoba-coba membuat kue untuk merayakan ulang tahun temannya. Kini perempuan berusia 24 tahun itu dapat memiliki toko kue yang memanggil 100 loyang kue di tokonya di Jalan Kampung Layu, Bukit Merapin, Kota Pangkat Pinang. Awalnya saya tuh iseng ya, ini dimulai waktu masih sekolah. Jujur saya baru tahu bakat ya, bakatnya itu kelas 2 SMK. Sedangkan saya sendiri sekolah di SMK Farmasi, Pangkat Pinang. Ya, jadi namanya anak sekolah pengennya yang low budget lah gitu ya. Nah, jadi ada teman ulang tahun, jadi bikin sendiri gitu. Kelas 3 SMK itu kita udah mulai mikir ya. Kayaknya bidang saya lebih ke sini gitu. Jadi mulai niat, yaudah kita kayaknya fokusin ke sini aja. Jadi mulai dari lulus sekolah, nah itu mulai mikirin nih gimana cara masarinnya, mulainya itu gimana. Konsisten adalah hal yang dilakukan Nadia selama berintis tokonya hingga sekarang ini. Bermula dari masa SMK, Nadia sudah memberanikan diri dalam memasarkan produk kuenya. Saya itu bukan dari keluarga yang berada gitu, bukan. Nah, jadi saya kayak, aduh pengen nambah uang jajan nih gitu kan. Jualan apa ya, kira-kira yang menghasilkan uang, yang bisa nambah duit jajan. Tapi kalau untuk malu juga, saya nggak ada malu. Selagi kerjaannya halal, kenapa nggak? Di situ sih, yang sulitnya di situ cari mangsa pasar. Dan kita juga kan awalnya kerjain semua sendiri. Jadi mulai dari bikin kue, bikin krim, gitu sih. Nadia menyampaikan bahwa ia tidak malu dalam menekuni pekerjaannya sebagai pembuat kue. Namun di awal merintis usahanya, permasalahan pemasaran adalah hal yang juga dirasakan oleh Nadia. Namun kegigihan Nadia dalam menekuni jalan yang diambilnya tidak sia-sia. Hingga saat ini, Nadia memiliki 13 pegawai yang membantunya mengelola toko. Keuntungan yang didapat Nadia pun terbilang besar. Saat ini, dalam sehari, Nadia dapat meraup omset sebesar 4 juta rupiah. Ya, untuk yang pertama tadi, saya ditanya malu atau nggak ya jualan duit. Saya nggak malu. Untuk jualan apa aja, selagi itu pekerjaan halal, nggak usah malu. Terus, saya juga perwakilan dari anak muda bangka. Jadi yang muda yang berkarya loh, yang sekarang ini ya. Saya juga banyak kok lihat di luar sana pengusaha-pengusaha muda. Menurut Nadia, tidak perlu malu dan takut dalam memulai hal baru. Karena saat ini, saatnya yang mudah untuk tampil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.